Saya akan tetap di Anies, memberikan pernyataan akhir saya baca tadi, cukup bagus, itu menunjukkan sudah mulai matang di agur politik, empati kepada semua pendukung, kemudian meminta segera untuk move on, terus kemudian tidak larut dalam persoalan ini, dan jangan menjadikan peristiwa ini untuk menuduh Suriapalloh berkhianat atau Anies berkhianat. Ini kan sebenarnya relawan Anies sudah terbentuk, pendukung Anies sudah terbentuk, dan manatismenya, militansinya juga luar biasa. Ketika dia menyerang dibiarkan, terus menurunkan sepanduk, kemarahan dibiarkan, pasarkat Indonesia kan nggak suka secara psikologis orang marah, kalah apalagi kalau itu berlebihan dan berkepanjangan, maka akan menjadi pukulan balik kepada mereka malah anjuran-hanjuran. PKS itu, kalau Anies maju, kemudian tidak ke Anies, itu bunuh diri. Kenapa? Karena mayoritas pendukung PKS itu ke Anies, dan itu sudah dihitung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa yang akan menonton! Saya akan tetap di Anies, memberikan pernyataan Ahye saya baca tadi, cukup bagus, itu menunjukkan sudah mulai matang dia berpolitik, empati kepada semua pendukung, kemudian meminta segera untuk mupon, terus kemudian tidak larut dalam persoalan ini, dan jangan menjadikan peristiwa ini untuk menuduh Surya Paloh berkhianat atau Anies berkhianat. Saya pikir ini akan mendapatkan simpati. Menurut saya, Ahye kalau mempertahankan begini terus, dia akan semakin matang di dalam berpolitik. Artinya, dia harus bisa memanfaatkan ini untuk menarik simpati. Iya, untuk menarik simpati. Karena kalau dia keluar, hancur demokrasi. Kalau dia stay, bisa bisa naik demokrasi. Iya. Karena orang bersimpati ya? Bersimpati. Ini kan sebenarnya relawan Anies sudah terbentuk, pendukung Anies sudah terbentuk, dan manatismenya, militansinya juga luar biasa. Oke. Ketika dia menyerang dibiarkan terus menerus, menurunkan sepando, kemarahan dibiarkan, masyarakat Indonesia kan nggak suka secara psikologis orang marah. Kalau apalagi kalau itu berlebihan dan berkepanjangan, maka akan menjadi pukulan balik kepada mereka malah hancuran-hancuran. Oke. Bro, kita baca dulu komentar sobat era sekalian ini. Anies memang hebat. Nanti kalau ada yang perlu dikomentari, saya baca sekali. Silahkan komentar dan kita close statement. Kalau cuma menang di tiga provinsi, apakah bisa mewakili Indonesia? Oke. Nggak penting mewakili, yang penting menang dulu. Mewakil itu adalah kebijakannya. Oke. Baru masuk, tahu-tahu jawab press. Baru masuk polisi, langsung jawab press. Ya, cerai namanya perkening position ya. You take it or leave it ya. Anies Ahaye saja. Kemudian polisi KAIB dan KKN bubar aja partainya. Nggak ada yang ikut, baper dan bilang capek. Tapi kenapa tuh Ahaye baper? Apalagi ini ya. Saya agak susah juga membaca ini karena bergerak terus ya. Siapapun jawabannya tetap Anies. Jadi ada juga pernyataan dari dua simpel besar ya. Sobat Anies yang dipimpin oleh Rikul Santoso dan Anies. Aliansi Indonesia Sejahtera yang dipimpin oleh Laudi Basir yang mengatakan. Loh, kami ini kan relawannya Anies Baswedan. Ya kami nggak peduli wapresnya siapa. Yang penting presidennya Anies. Iya. Jadi apapun makanannya yang penting minumnya teh manis. Siapapun wakil presidennya, ya penting presidennya Anies. Menurut Anda gimana sikap relawan ini? Iya, saya pikir dinamika diri lawan itu wajar-wajar saja. Mereka kaget, tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi mereka punya hubungan-hubungan histori, punya ideologi masing-masing, punya pemahaman masing-masing. Dan juga punya macam-macam lah. Dan mereka yang kemudian terjadi dinamika. Saya pikir itu semua akan bisa relatif dinetralisir ketika Anies nanti memberikan penjelasan. Oke. Untuk itu. Saya pikir hanya soal waktu saja. Kalau tadi ada orang yang bilang bahwa Indonesia itu bukan hanya tiga provinsi itu saja. Ya memang bukan hanya tiga provinsi. Tetapi fakta mengatakan bahwa... Kalau kita menang memutlak di tiga provinsi. Tiga provinsi selesai. Tapi bukan berarti mengabaikan terhadap... Karena di tiga provinsi itu sudah hampir 50%. Tapi 50%. Apalagi tambah Jakarta, Banten itu 57%. Bukan berarti ini jawanisme. Enggak. Tapi ini adalah fakta politik. Oleh karena itu kalau kita membuat sebuah analisis politik itu. Jangan melibatkan perasaan. Oh ini tidak moral. Ini bermoral. Oh ini tidak apa namanya. Ini enggak tahu terima kasih. Ini enggak punya etika. Enggak. Jadi orang itu akan bisa dilihat berdasarkan kepentingannya. Kalau kepentingannya itu bertemu. Maka disitulah kemudian bisa klik. Kalau tidak bertemu seperti Pak Jokowi sama Bumeka misalnya. Sulit untuk disatukan. Misalnya ada free riders. Penunggang bebas. Penunggang gelap. Lihat situasi ini. Maka coba menawarkan poros baru. Poros, Demokrat, PKS dan P3. Kan cukup itu. Nah tapi itu tidak mungkin. Itu ada Sandiaga Uno. Ada AHY tokonya. Yang hebat itu. Kenapa Pak Sandi sudah tahu informasi ini sebelum masuk sini. Sandi dari awal sebelum orang ribut ini. Aku akan ambil. Apa namanya. Aku bawa P3. Ambil PKS. Saya gabung. Ambil Demokrat. Untuk pasangan poros baru. Gitu kan. Kok dia sudah tahu duluan. Ini. Nah kita re-planification dari Sandi Uno ya. Ya itu. Tapi kemudian terjadi ledakan informasi seperti ini. Akhirnya menjadi sangat rame. Nah terame. Tapi poros itu mungkin. Kenapa? Kecuali terjadi sesuatu. Jadi kemudian hari pasangan Ali sama Caimin itu tidak jadi. Itu soal lain. Tapi kalau pasangan ini terrealisiasi sampai pendaftaran. Poros ketiga yang disebutkan tadi hampir tidak mungkin. Kenapa? Misal. Misal. Nah kan saya susah-susah. Kan saya butuh panggung. Siapa? Kita bicara panggungnya. Yaitu Sandi dan AHY. Kan tidak cukup. Cukup kan sama PKS. Oh iya. Kalau dua tidak cukup. PKS itu kalau Anies maju. Kemudian tidak ke Anies itu bunuh diri. Kenapa? Karena mayoritas pendukung PKS itu ke Anies. Dan itu sudah dihitung. Partai kan begini. Saya mau mendukung ini. Ya apa keuntungan bagi elektoral kami? Ya. Kalau ternyata itu membunuh elektoral kami. Maka kami tidak akan mendukung. Ini partai adalah yang pertama dan utama. Sebaru karena PKS pasti akan mendukung. Selama pasangan dua orang itu akan diusung sampai. Kalau Manito gimana? Manito. Manito? Manito. Oh enggak. Enggak. Selama ini kan juga bicara uang. Selama ini ada proses untuk mereka dan uang tidak berseri. Tetapi PKS bertahan. Kenapa? Saya dapat uang banyak tapi partai saya bubar. Oke. Jadi menurut Anda. Saya terakhirnya. Saya mengajukan sebuah skenario yang agak sedikit gila. Menurut Anda? Tapi adalah latar belakangnya. Mungkin enggak Anies puan. Tapi beginilah latar belakangnya. Ada survei yang mengatakan. Bahwa ini sebelum ada imin kan. Kalau ganjar head to head sama Prabowo kalah ganjar. Negawati sudah tahu dong. Kalaupun dia misalnya masuk ke putaran kedua bakal kalah sama Prabowo. Atau kalau dia berhadapan sama Amis bisa jadi kalah juga ganjar. Dan dia enggak dapat apa. Sementara Negawati sama Jokowi lagi begini. Seandainya ini skenario Jokowi tetap di Prabowo. Lalu datanglah surya kalau ke Puan Marami. Mbak Puan. Daripada you maju kan ganjar. Lebih baik you sendiri yang maju sebagai wakilnya Anies. Oh sekarang udah cair. Ya kan? Misal. Lalu ya udah kita gempur sama-sama Prabowo Jokowi itu. Oh nanti Prabowo juga kalau nggak ngambil Eric Thohir. Ngambil Gibran. Kan begitu? Ya. Kalau ganjar dia kan nggak akan berani ganjar nyebrang. Ya. Tanpa PDIP ganjar bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Sementara kalau dengan Jokowi ganjar siapa-siapa cuma kan sudah terwadai di Prabowo. Mungkin nggak senari. Jadi head to headnya Anies Puan versus Prabowo Gibran. Mungkin kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama bahwa saya imin exit dari Anies. Saya exit di dalam pengertian tanda tangan, belum tanda tangan pengusungan, berarti masih bisa exit. Iya. Kalau sudah tanda tangan pengusungan. Kalau sudah tanda tangan pengusungan, kan nggak bisa exit karena sudah dikepegang. Sebenarnya kalau tanda tangan sih bisa diambil. Ditarik lagi asal belum ditarikkan. Bisa ditarik lagi ya. Kalau sudah ditarik lagi. Nah itu baru nggak bisa ditarik lagi. Itu exit kalau syarat pertama. Syarat kedua, ada masalah dengan salah satunya. Sekarang masih bisa ditarik karena belum ditarik. Iya. Yang kedua adalah ada masalah dari dua belah pihak. Apakah Anies, apakah Cahimin. Kita harus fair ya. Kalau ada masalah, kemudian mereka tidak bisa berdua. Nah itu baru bisa untuk kekuatan. Tapi kalau ini tidak ada masalah. Kalau ini misalnya, ini sebuah strategi untuk membuat cairan. Jadi kita cuma head-to-head saja lawan Prabowo. Jadi menjadikan Prabowo sebagai the common enemy kan gini. Kepentingannya kan sama. Anies mengalahkan Prabowo. Megawati mengalahkan Prabowo. Tetapi ketika Megawati jagonya berhadapan sama Prabowo, kalau diperkirakan kalah. Tapi Anies mungkin jauh lebih punya kan suka menang. Asal dia didukung oleh kelompok tadi. Kelompok yang bisa membuat bentengnya dirugikan tadi. Gimana? Ya. Tadi kan ada dilasarat. Oke. Kalau Cak Imin, kalau Cak Imin tidak exit dari koalisi. Dalam kondisi Cak Imin tetap, tapi tiba-tiba Suriapol bikin skenario baru. Enggak, enggak. Saya pikir enggak. Enggak mungkin. Ada orang gini loh. Ada apa namanya, orang itu merubah sebuah skenario dihitung risikonya. Iya. Ketika risiko itu begitu besar. Ya, risiko itu begitu besar apa? Risiko bagi partenya, risiko bagi calonnya, maka orang tidak akan melakukan itu. Oke. Jadi kita jangan membuat sebuah analisis yang bebas. Tetapi harus berbicak kepada sebuah kalkulasi, fakta politik dan kalkulasinya. Oke. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah terakhir. Ya. Menurut Anda, siapa yang akan maju sebagai pasangan di Pilpres ke depan? Dugaan saya, ini baru-baru saja. Apa? Imin. Imin. Amin. Amin. Kemudian Prabowo dengan Eteh, Erick Thohir. Erick Thohir. Oke. Terus kemudian si Ganjar dengan siapa ini yang enggak sulit? Ya. Anda sebut dulu dong? Enggak, memang sulit. Enggak apa, Pak. Namanya Gesten, enggak apa, Pak. Kan ada beberapa. Dan memang, kalau dengan Sandiano sepertinya enggak? Enggak. Agak sulit dengan, apa namanya. Sandi ada duit, ada elektabilitas juga. Iya. Nah, betul. Kemana sulit? Sandi ada irisan dengan Eteh, ada irisan dengan Pak Jokowi, yang itu membuat Ibu Mega agak sulit. Maka ini satu-satu lihat. Agak sulit saya, gitu kira-kira. Kalau wakil kami, SSU tidak diambil menjadi cawapresnya Ganjar, maka kita perlu diskusi lagi kan gitu, perlu evaluasi. Ya di Komisi 3, besoknya enggak pakai lama, besoknya langsung dipindah di Komisi 2. Oke. Artinya dari situ kita bisa membaca sesuatu yang agak sulit untuk menyandingkan ini. Siapapun yang mencoba untuk mengusulkan itu ada risiko. Artinya untuk Ganjar, bagaimana untuk mendorong elektabilitas? Ganjar bisa ada Pak Mahfot MD, memungkinkan Ganjar di situ, kemudian ada apa yang... Gak bisa juga, gak bisa. Kalau saya tidak memiliki data untuk saya menjadikan bahan sebagai sebuah analisis kuat, saya gak bisa. Oke. Sekarang menurutnya dari tiga itu, menurut Anda skenarinya seperti apa? Maka yang dilakukan oleh Ganjar atau Bu Mega pada saat ini, itu adalah dia menghitung kekuatan Anis Caimin, kira-kira pasangan siapa yang bisa mengimbangi Anis Caimin. That's okay. Let's say, lalu menurut Anda dari... Ada kemungkinan itu adalah ke NO untuk menghitungkan faktor Caiminnya. Boleh jadi adalah Mahfot MD. Oke. Let's say, akhirnya Anda menyumpul Mahfot MD. Sekarang ada tiga pasangan. Bagaimana hasilnya? Saya melihat bahwa Anis Caimin peluangnya lebih besar. Untuk? Untuk bertarung di 2024. Untuk bertarung sudah pasti. Maksudnya untuk menang satu putaran atau putaran kedua atau gimana? Untuk menang satu putaran ada dua putaran. Kemungkinan dua putaran akan bergantung nanti lihat cawapres yang mendampingi cawapres. Menurut Anda, sejeleknya Anis Caimin akan maju pada putaran kedua? Masa ada peluang atau menang satu putaran? Menurut Anda? Ada peluang. Oh. Namanya peluang. Iya, iya, iya. Tapi kan Anis Caimin. Tapi cukup ini. Tetangannya ada hitungan-hitungannya. Oh, hitung-hitungannya. Oh, ya. Politik itu dinamis. Semuanya bisa terjadi. Tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut. Karena perubahan demi perubahan bisa saja terjadi. Tidak saja perubahan itu datang dari cawapres, tapi bisa perubahan itu datang dari koalisi itu sendiri. Oleh karena itu, jangan mudah terkejut, jangan mudah kagum. Yang terpenting bagi kita semua, ini saran, pilihlah yang menurut hati nurani Anda cawapres-cawapres terbaik, yang ukurannya dua. Integrity, kemudian punya kapasitas untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan. Pakai hati nurani, pakai akal yang sehat. Siapapun Anda, dan siapapun yang akan pilihan Anda, kriterianya utamakan adalah bahwa kita butuh mimpin yang punya integritas, yang punya kapasitas, sehingga masa depan Indonesia bisa menjadi masa depan yang jauh lebih baik. Hidup Anies, hidup Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.